Pertanyaannya, ada nggak ya? Cara buat kita untuk bisa masuk FYP secara instan dan bergaransi tanpa harus ribet untuk ngedit konten dan publish konten yang banyak hingga bertemu dengan FYP. Nah, kita akan bahas caranya supaya bisa masuk FYP secara instan dan bergaransi dalam video yang satu ini. TikTok sangat bagus untuk bisnis. Dan salah satunya caranya dengan FYP di TikTok supaya kita bisa banyak yang melihat konten kita dan pada akhirnya banyak juga yang menjadi calon pembeli kita dan pada akhirnya membeli kita. Pertanyaannya, ada nggak ya? Cara buat kita untuk bisa masuk FYP secara instan dan bergaransi tanpa harus ribet untuk ngedit konten dan publish konten yang banyak hingga bertemu dengan FYP. Nah, kita akan bahas caranya supaya bisa masuk FYP secara instan dan bergaransi dalam video yang satu ini. Kembali lagi bersama saya, Yosef, founder dari Ad Sekolah Pembisnis dan kurang lebih selama 8 tahun lebih setelah mengembangkan bisnis saya menggunakan dunia online atau online marketing. Dan saat ini, sharing dan membantu teman-teman lainnya untuk memanfaatkan online marketing supaya bisnis teman-teman yang sedang merintis atau mengembangkan bisnisnya ini bisa lebih maju lagi di dunia online menggunakan online marketing. Jadi buat Anda yang pertama kali bertemu dengan saya dalam video yang satu ini jangan lupa untuk subscribe channel Yosef Abel supaya nggak ketinggalan tips terbaru seputar bisnis marketing dan juga seputar online marketing. Sebelum tahu caranya bagaimana kita bisa masuk ke FYP TikTok secara instan dan bergaransi kita harus paham dulu nih. Ada perbedaan yang sangat drastis antara Instagram dan juga TikTok. Kalau di Instagram itu follower dan explore page itu adalah segalanya. Dan fokusnya adalah social interest atau berdasarkan lingkungan sosial yang kita replika di dalam social media. Namanya social media. Tapi TikTok ternyata berbeda. Dia mau disebut dengan distribution platform untuk konten. Jadi mendistribusi konten-konten. Makanya perbedaannya adalah yang maju di sini adalah atau yang sering kita lihat yang populer adalah talent interest. Jadi talenta orang ya, skill orang di sini yang ditunjukkan. Dan bukan follower yang utama seperti di Instagram. Tetapi FYP yang utama. Jadi kalau di TikTok ini FYP dulu baru follower. Kalau di Instagram kebalikannya follower dulu baru explore page. Explore page ini kan FYP-nya kalau misalnya di Instagram ya. Jadi di situ kelihatan perbedaannya ya. Dan kalau ada orang yang bilang bahwa di Instagram itu nggak ada FYP-nya. Ada. FYP di Instagram namanya explore page. Yang adalah sama ya. Menyaring dari interest ataupun ketertarikan talenta orang-orang yang kira-kiranya bagus buat orang lain itu disejas oleh Instagram melalui explore page. Tapi explore page di Instagram itu adalah faktor kedua. Karena kalau kita masuk ke Instagram paling pertama yang dilihat adalah home dulu. Atau kita memfollow siapa? Kita di-follow siapa. Tapi kalau di TikTok yang diprioritaskan justru adalah FYP-nya dulu. Atau explore page-nya dulu gitu ya. Ibaratnya di Instagram. FYP baru selanjutnya followers. Makanya kalau kita lihat di sini terlihat di sebelah kiri ini adalah TikTok dan di sebelah kanan adalah Instagram. Dan kalau kita lihat di sini yang terlihat adalah for you page itu waktu kita masuk ke TikTok adalah yang utama. Jadi follower itu nomor dua. FYP page itu nomor satu. Kenapa? Karena nggak seperti sosial media lainnya karena TikTok itu adalah konten distribusi platformnya. Jadi mengedepankan distribusi kontennya. Makanya FYP duluan. Begitu kita masuk ke TikTok. Beda kalau kita masuk ke Instagram. Di Instagram ada juga nih yang disebut dengan explore page. Atau FYP. Itu di sini. Explore page. Tapi begitu kita masuk ke Instagram. Pertama-tama yang kita lihat adalah home. Itu kenapa Instagram, sosial media mengedepankan followers. Nah pertanyaannya bisa nggak sih kita FYP secara instan? Bisa. Bergaransi nggak? Pasti masuk ke FYP nggak? Iya. Kok bisa? Nah caranya seperti ini teman-teman. Karena semua orang itu mengetahui potensi kalau kita masuk FYP bisa kemana-mana konten kita pasti jumlah pembelian kita, jumlah transaksi kita akan naik ya. Itu kita sama-sama sudah mengetahui ada banyak online shop yang banjir orderan gara-gara masuk FYP. Nah yang TikTok lakukan adalah menjual slot FYP oleh TikTok. Legal nggak ya? Legal. Namanya adalah yang punya kan platformnya TikTok. Dia jual slot FYP sebagai advertising. Jadi caranya adalah dengan menggunakan advertising melalui TikTok. Sebenarnya ini adalah fenomena yang sama juga di Facebook dan juga di Instagram. Di Instagram itu kita bisa advertising dengan menggunakan Instagram ads atau Facebook ads itu kita membeli slot-slot yang dijual oleh Instagram. Nah di TikTok juga sama ya. TikTok ini sadar bahwa FYP itu sangat menjanjikan buat banyak bisnis. Karena itu dia jual slot FYP ini supaya orang bisa beli menggunakan TikTok ads. Nah ada dua jenis TikTok ads yang berbeda. TikTok ads dari ads manager TikTok namanya. Nanti kita akan lihat ya. Nah ini overview-nya dulu. Lalu kedua adalah TikTok ads untuk promote post. Bisa dipromot button. Lalu yang ketiga kita bisa masuk ke FYP juga lebih cepat dibandingkan kita banyak konten dan kita berusaha FYP sendiri. Dengan cara endorsement juga. Menggunakan orang lain yang sudah kemungkinan besar 90% lebih itu bisa FYP. Untuk pada akhirnya kita masuk ke FYP juga supaya bisa viral. Jadi kita akan bahas satu persatu cara-cara ini. Kalau kita beriklan di TikTok itu kita bisa langsung masuk ke beberapa lokasi ini. Jadi kalau kita brand besar itu ada yang disebut brand takeover. Ini biasanya begitu masuk TikTok langsung ada iklan. Itu namanya brand takeover. Lalu ada top view seperti ini. Ini juga biasanya brand besar yang bisa akses ini. Lalu kita yang sebagai pebisnis pemula atau UMKM atau sedang merintis bisnis. Kita bisa biasanya menggunakan Infit Account. Atau Infit Diversion ini. Jadi bentuknya ya seperti kalau kita lagi browsing di for you page tiba-tiba muncul sponsor post. Ada tulisannya sponsor di bagian bawah lalu di tombol yang seperti ini. Lalu ada juga yang hashtag challenge. Nah kemungkinan besar kalau kita menggunakan ads di TikTok. Baik itu dari TikTok Ads Manager ataupun TikTok Promote Post. Maka kita akan tampil seperti ini. Kita bisa melakukan settingan advertising menggunakan TikTok Ads Manager. Itu dari sini. Namanya adalah TikTok Ads Dashboard. TikTok Ads Manager Dashboard. Di sini nanti ada performanya seperti ini. Kita bisa lihat berapa cost yang kita keluarkan. Berapa vibrationnya. Dan berapa klik yang kita dapatkan ke website kita. Ataupun ke tempat tujuan dari yang kita inginkan. Nah di sini kita bisa setting nih nanti. Men-setting iklannya hingga iklan tersebut tampil. Tapi di sini kalau TikTok Ads Manager itu. Di saat saya merekam video ini. Ada requirementnya yaitu 200 ribu minimal per hari. Dan artinya 1 bulan kurang lebih 6 juta lah kalau 30 hari ya. Minimal. Nah karena itu ada juga alternatif lainnya yaitu TikTok Ads Promote. Di TikTok Ads Promote ini bentuknya sama sebetulnya. Sama-sama nanti akan tampil seperti ini juga. Hanya settingan dan objektif tujuan beriklannya ini yang berbeda. Memang tergantung dari kebutuhan kita. Kadang-kadang kalau kita terbatas di budget. Tetap saja lebih baik kita berpromosi ke sebanyak mungkin orang. Walaupun bagi kita terbatas dibandingkan kita nggak berpromosi sama sekali. Jadi saya masih menyarankan TikTok Promote Post. Jika Anda terkendala untuk budget tadi untuk TikTok Ads Manager. Nah kalau di sini teman-teman nanti di bagian bawah sini kan ada website-nya teman-teman. Ada TikTok-nya teman-teman bisa di klik di sini. Ada tulisan sponsor post di sini. Ini artinya adalah berbayar. Atau dari Promote Post. Caranya kalau di tempat teman-teman ada TikTok Post-nya. Nanti di bagian TikTok Post itu bisa di klik dan ada tombol Promote. Tinggal di klik aja untuk Promote. Nah seperti ini kurang lebih ya. Jadi TikTok Promote Post ini kita bisa akses dari smartphone atau dari Android ataupun iPhone kita. Di sini kita bisa masuk ke dalam akun TikTok kita. Dan yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan Promote Post dengan dua cara. Pertama adalah caranya misalnya ini adalah akun saya. Jadi akun bisnis saya. Kita bisa masuk ke titik tiga di paling atas. Lalu kita klik Business Suite. Dan setelah itu dari Business Suite kita akan masuk ke tombol yang Promote. Jadi tombol Promote itu. Dan selanjutnya kita bisa nantinya beriklan di sini. Di sini ada contohnya bahwa saya juga regular beriklan di TikTok Promote Post ini ya. Jadi yang saya sharingkan sesuai dengan yang memang sering saya lakukan juga ya. Dari berbagai metode kalau kita promosi ya. Dari TikTok As Manager iya, dari TikTok Promote Post juga gitu ya. Atau metode yang kedua di sini selain dari tadi tombol bisnis tadi adalah kita bisa masuk langsung dari akunnya. Di sini misalnya. Lalu kita klik titik tiga di bagian bawah. Nah di bagian sini ada Promote ya. Ada tombol Promote. Kita klik tombol Promote-nya. Nah nanti di situ kita akan masuk nih. Memilih goalsnya mau yang mana. Nah pemilihan goalsnya, pemilihan yang mana yang harusnya kita Promote, bagaimana caranya. Itu akan saya bahas di video yang terpisah di channelnya Yosafabas. Jadi buat teman-teman yang belum follow channel Yosafabas. Teman-teman bisa subscribe ke channel Yosafabas supaya gak ketinggalan nih tips-tips yang seperti ini. Oke kita lanjut lagi ya ke selanjutnya. Mungkin pertanyaannya yang mana yang harus dipakai. Semakin bagus kita memakai sebanyak mungkin yang kita bisa lakukan. Karena namanya kita berpromosi, kita marketing. Kalau bisa kita kombinasikan berbagai macam cara. Seperti saya juga saat ini sudah mengkombinasikan. Tapi mungkin ada baiknya di awal kita bisa mulai dari TikTok Promote Post dan juga dari yang akan saya sharingkan ini adalah menggunakan endorsement. Karena memang ada beberapa bisnis yang saat ini memang lebih efektif menggunakan endorsement. Contohnya adalah bisnis seperti ini. Nah jadi ada beberapa bisnis yang bagus sekali kalau teman-teman juga menggunakan endorsement terutama di TikTok. Terutama bisnis-bisnis yang saya bilangnya cukup sulit. Karena tidak memiliki produk untuk dikirim sehingga tidak bisa menggunakan fitur yang disebut dengan TikTok Shop. Oleh karena itu teman-teman yang punya lokasi misalnya seperti ini. Cafe, gym, wisata atau location based. Jasa, bisnis jasa pastinya tidak bisa dijual dengan menggunakan TikTok Shop ya. Maka perlu untuk menggunakan TikTok Endorse. Lalu juga ada barang rumah premium yang kalau kita beli masih ketemuan seperti juga ada otomotif misalnya. Atau custom, produk custom, custom dress, custom cake gitu ya. Jadi produk-produk yang seperti ini yang tadi itu kita bisa melihat tidak bisa kita memiliki TikTok Shop. Lalu ada produk yang kita bisa klik dari TikTok Shop kita dikirimkan menggunakan logistik. Nah oleh karena itu ada baiknya teman-teman yang di tiga kategori barang tadi. Yang sifatnya lokal, lokal bisnis, atau yang sifatnya jasa, bisnis jasa, ataupun yang sifatnya produk premium atau custom tadi. Itu menggunakan endorsement. Jadi ada tiga cara. Gimana caranya kita bisa secara instan masuk ke FYP. Yang pertama adalah dengan menggunakan TikTok Ads Manager. Yang kedua adalah menggunakan TikTok Ads Promote. Kalau yang ketiga adalah dengan kita mencari influencer atau TikTok select istilahnya ya. Yang dia ini sudah rajin FYP. Lalu kita memastikan agar kalau kita endorse, kita juga nantinya akan lebih cepat masuk FYP dibandingkan kita yang buat konten sendiri. Jadi semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman. Dan paling enggak, jadi punya bayangan bahwa gimana caranya kita bisa masuk FYP itu gak hanya dengan menunggu kapan kita bisa FYP atau viral di TikTok dengan rajin membuat konten aja. Tapi ada cara shortcutnya. Yaitu dengan cara TikTok Ads Manager, TikTok Ads Promote, atau bahkan yang lebih murah, lebih ekonomis. Justru dengan endorsement yang biayanya tidak begitu besar, tapi lebih tertarget. Karena kalau kita berpikir seorang TikTok self, dia sudah punya fanbase yang sudah terbentuk. Jadi targetnya lebih jelas. Semoga info ini berguna buat Anda. Dan kalau sampai saat ini juga Anda belum subscribe ke channel Yosef Abbas, jangan sampai ketinggalan subscribe sekarang juga. Supaya nanti Anda juga bisa melihat info-info dan tips update lainnya seputar bisnis, marketing, dan seputar online marketing yang seperti kita bahas dalam video ini juga. Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa bersama saya, Yosef Abbas, di video-video yang selanjutnya. Dadah!